Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat berjumpa kembali dengan channel youtube rivanfajrin.com Belajar dan berbagi bersama Baiklah teman-teman Kita akan lanjutkan Pembahasan Buku ISPS Matematika Untuk kelas 4 Kali ini kita sudah sampai pada Latihan 5 Di bab 2 Kita kerjakan yang nomor 6 Sampai 10 Untuk yang nomor 1 sampai 5 Silahkan kalian Cari atau kalian tonton Di video sebelumnya Di playlist matematika SPS kelas 4 Baik Sudah saya tuliskan Jawaban maupun pembahasannya Di selebar kertas Mari kita baca terlebih dahulu soalnya Soal nomor 6 Jumlah siswa kelas 4A dan 4B Adalah 78 siswa Dan siswa Saat karya wisata Siswa Siswa tersebut Dibagi menjadi Sebelas Kelompok Pertanyaannya Berapakah Kira-kira Banyak siswa Di setiap kelompok Baik ini Karena soal cerita Maka saya tuliskan dulu Diketahui Ditanya dan jawab Ini adalah data soalnya Baik Diketahui Jumlah siswa Kelas 4A dan 4B Ini berarti 2 kelas Jika digabungkan Itu 78 siswa Nah saat karya wisata Siswa-siswa ini Dibagi menjadi Sebelas kelompok Nah tadi yang ditanyakan adalah Berapa jumlah Kira-kira Jumlah siswa Berapakah kira-kira Jumlah siswa Dalam tiap kelompok Mari kita jawab bersama Jumlah siswa Dalam tiap kelompok Itu bisa kita dapatkan Dengan cara Membagi Jumlah siswa Seluruhnya Dibagi menjadi Dibagi dengan Jumlah kelompok Jumlah siswa Dibagi jumlah kelompok Jumlah siswa tadi Kita ketahui 78 siswa Kemudian Jumlah kelompoknya Adalah 11 Nah Berapa kira-kira Jumlah siswa Kita berarti Kita taksir dulu Atau kita bulatkan Terlebih dahulu 78 ini Kita bulatkan Menjadi 80 Karena satuannya Lebih dari 5 Maka kita bulatkan Ke atas 78 Kita bulatkan Menjadi 80 Sedangkan Pembaginya Atau jumlah kelompoknya Yaitu 11 Kita bulatkan Menjadi 10 Karena satuannya Ini Kurang dari 5 Satu ya Satuannya kan Satu ini Kurang dari 5 Maka kita bulatkan Ke bawah 11 kita bulatkan Jadi 10 Sehingga Hasilnya adalah Kita dapatkan 80 dibagi 10 Sama dengan 8 Ya Ini ketemunya 8 siswa Kita tulis kesimpulannya Jadi Kira-kira Banyak siswa Tiap kelompok Adalah Sejumlah 8 siswa Atau 8 orang Baik Selesai ya Untuk nomor 6 Kita lanjut Ke soal Nomor 7 Soal nomor 7 Mari kita baca Terlebih dahulu Soalnya Seorang pedagang Menjual habis Barang dagangannya Dalam 2 hari Nah Hari pertama Ia mendapat Keuntungan Sebesar 128.750 Nah Hari kedua Sedangkan Hari kedua Keuntungan Yang didapat Sebesar 96.300 Rupiah Pertanyaannya Berapa Kira-kira Jumlah Keuntungan Selama 2 hari Jika Dibulatkan Ke ribuan Terdekat Oke teman-teman Kita tulis Datanya Terlebih dahulu Diketahui Dagangan Habis Dalam 2 hari Hari pertama Keuntungannya Sebesar 128.750 Rupiah Hari kedua Keuntungannya 96.300 Rupiah Pertanyaannya Kita tuliskan Keuntungan Dalam 2 hari Berapakah Keuntungannya Dalam 2 hari Dibulatkan Ke ribuan Terdekat Mari kita Jawab bersama Oke Jadi total Keuntungan Keuntungan Itu adalah Untung pada Hari pertama Ditambah Keuntungan Pada hari Kedua Sama dengan 128.750 Ditambah 96.300 Kita bulatkan Karena pertanyaannya Kira-kira Jumlah keuntungan Maka kita Bulatkan Ke ribuan Terdekat Bila Ke ribuan Terdekat Maka kita Lihat Ratusannya Ini ratusannya Ini satuan Puluhan Ratusan Kita bulatkan Ke ribuan Terdekat Maka kita Lihat ratusannya Karena ratusannya Ini 7 Ratusannya Lebih dari 5 Maka kita Bulatkan Ke atas Menjadi 129.000 Paham ya Sedangkan Yang 96.300 Ini kita Lihat Ratusannya Karena dibulatkan Ke ribuan Terdekat Maka kita Lihat ratusannya Ratusannya 3 Ratusannya 3 Artinya Kurang dari 5 Maka kita Bulatkan Ke bawah Menjadi 96.000 Ini 96.000 Sedangkan Yang tadi 150 Ratusannya Lebih dari 5 Kita bulatkan Ke atas 129.000 Oke Berarti Keuntungannya Selama 2 hari Kira-kira adalah 129.000 Rupiah Ditambah 96.000 Rupiah Sama dengan 225.000 Rupiah Kita tulis Kesimpulannya Jangan lupa Karena ini Soal cerita Kita tulis Kesimpulannya Jadi Kira-kira Keuntungan Pedagang tersebut Selama 2 hari Adalah Sejumlah 225.000 Rupiah Oke Selesai ya Untuk soal Nomor 7 Kita lanjut Ke soal Nomor 8 Mari kita baca Terlebih dahulu Soalnya Pak Dimas Akan membeli Sebidang tanah Seluas 198 Meter Persegi Seluas 198 Meter Persegi Kemudian Tanah tersebut Dijual Dengan harga 2 juta 200 ya 200 juta Rupiah Rupiah Nah Pertanyaannya Berapa Rupiah Kira-kira Harga tanah Tersebut Per Meter Persegi Baiklah teman-teman Mari kita tulis Data Soalnya Diketahui Luas tanahnya Berapa Yang akan Dibeli Pak Dimas Luas tanahnya Adalah 198 Meter Persegi Harga tanahnya 200 Juta Rupiah Yang ditanyakan Atau soalnya Adalah Harga tanah Per meter Persegi Mari kita jawab Jawabnya adalah Harga Per meter Persegi Bisa kita dapatkan Dengan cara Membagi Harga tanah Kita bagi Dengan luas Tanah Berapa harga tanahnya 200 juta Rupiah Dibagi Luas tanahnya Luas tanahnya Adalah 198 Meter Persegi Karena ini Pertanyaannya adalah Harga Kira-kira Maka kita Bulatkan terlebih dahulu Ya 200 juta Ini kita Biarkan Ya Karena sudah Bulat Ya 200 juta Kita Bulatkan Luas tanahnya Ya 198 Kita bulatkan Menjadi 200 Ya 200 meter Persegi Kalau sudah demikian Maka kita bisa Tinggal coret-coret Cc Ini Kita coret Ya Sehingga Harga Per meter Perseginya Tinggal menjadi 1 juta Rupiah Ya 200 juta Dibagi 200 Ya 200 juta Dibagi 200 Sama dengan 1 Juta Jangan Jangan lupa Kita tulis Kesimpulannya Bila kita sudah Dapatkan Jawabannya Kita tulis Kesimpulannya Jadi Harga tanah Per meter Persegi Kira-kira Adalah Seharga 1 juta Rupiah Ya Itulah harga Sebidang tanah Yang akan Dibeli oleh Pak Dimas Ya Selanjutnya Soal nomor 9 Mari kita Baca terlebih Dahulu Soal Untuk nomor 9 Oke Kita baca Setiap Awal Bulan Ibu Membeli 1 karung Beras Untuk Persediaan Makan Selama 1 bulan Penuh Ya Nah Jika 1 karung Beras Yang berisi 62 liter Beras Habis Dalam Waktu Sebulan Berapa Liter Berapa Liter Beras Kira-kira Yang dimasak Ibu Setiap Hari Oke Kita tuliskan Datanya Diketahui Ibu Membeli 1 karung Beras Untuk 1 bulan Kemudian Dalam 1 karung Berisi 62 liter Habis Dalam 1 bulan Yang ditanyakan Tadi adalah Berapa Liter Kira-kira Beras Yang dimasak Ibu Setiap Hari Mari kita Jawab Beras Yang dimasak Ibu Setiap Hari Ini bisa Kita dapatkan Dengan Cara Membagi Jumlah Beras Kita bagi Dengan Jumlah Hari Dalam Satu Bulan Jumlah Beras Beras Berapa 62 Liter Kita bagi Jumlah Hari Dalam Satu Bulan Ini kita Tulis 30 Jumlah Hari Dalam Satu Bulan Itu ada Yang 28 Untuk Bulan Februari Kemudian Ada 29 Yaitu Februari Dalam Tahun Kabisat Dan Ada Juga Yang 31 Hari Maka Kita Tulis Yang 30 Hari Yang Kira-kira Yang Rata-rata 30 Baik Ini Karena Pertanyaannya Adalah Berapa Liter Kira-kira Berapa Liter Beras Kira-kira Yang dimasak Ibu Maka Kita Taksir Dulu Ya 62 Liter Ini Kita Bulatkan Kebawah Menjadi 60 Ya Karena Satuannya Yaitu 2 Ini Kurang dari 5 Maka Kita Bulatkan Kebawah 62 Kita Bulatkan Jadi 60 Kita Bagikan Dengan Jumlah Hari Berapa Tadi 30 30 Hari Maka Ketemu Hasilnya Adalah 2 Liter Ya Nah Setelah Ketemu Hasilnya Kita Tuliskan Kesimpulannya Jadi Setiap hari Ibu Memasak Kira-kira 2 Liter Beras Ya Atau Jadi Kira-kira 2 Liter Beras Yang Ibu Masak Dalam Setiap Harinya Sama Saja Ya Jawabannya Adalah 2 Liter Beras Ibu Memasak Dalam Satu Harinya Baiklah Teman-teman Mari kita Lanjutkan Ke Soal Nomor 10 Soal Terakhir Di Latihan 5 Ini Mari kita Baca Soalnya Di pasar Ibu Membeli 2 Bungkus Mentega Dengan Berat Setiap Bungkus 215 Gram Ibu Juga Membeli 3 Bungkus Teh Bubuk Dengan Berat Setiap Bungkus Adalah Seberat 95 Gram Pertanyaannya Berapa Gram Kira-kira Berat Semua Mentega Dan Teh Yang Ibu Beli Mari kita Tulis Data Soalnya Diketahui Ibu Membeli 2 Bungkus Mentega Masing-masing Perbungkusnya Ini 215 Gram Berat Perbungkus Kemudian Ibu Juga Membeli 3 Bungkus Teh Bubuk Berat Satu Bungkus Bungkusnya Adalah 95 Gram Pertanyaannya Kita Tulis Berapa Kira-kira Berat Belanjaan Ibu Berat Mentega Dan Teh Tersebut Jawabnya Berat Belanjaan Ibu Adalah Sama Dengan Kita Kalikan Karena 2 Bungkus Mentega Maka 2 Kali Perbungkusnya Berapa 115 Ditambah Teh Bubuknya Berapa 3 3 Bungkus Teh Bubuk Masing-masing 95 Jadi 3 Kali 95 Gram Nah Kita Taksir Kita Bulatkan Karena Ini Pertanya Kira-kira Maka 2 Kali 215 Ini Kita Bulatkan Menjadi 200 Kita Bulatkan Ke Ratusan Terdekat 2 Kali 200 Kemudian Yang Teh Bubuk Kita Bulatkan Menjadi 95 Ini Kita Bulatkan Menjadi 100 Kita Bulatkan Keratusan Terdekat Sehingga 3 Kali 100 2 Kali 200 Ditambah 3 Kali 100 Jadi Berat Belanjaan Ibu Berapa Tadi 2 Kali 200 Itu 400 Sedangkan 3 Kali 100 Itu 300 Kita Jumlahkan 700 Gram 400 Tambah 300 Jumlahnya Ketemunya 700 700 Gram Kita Tuliskan Kesimpulannya Jadi Berat Belanjaan Ibu Yang Berupa Mentiga Dan Teh Bubuk Tadi Kira-kira Seluruhnya Adalah 700 Gram Demikian Teman-teman Kita Sudah Selesai Mengerjakan Soal Nomor 6 Sampai Nomor 10 Mudah-mudahan Bisa Dipahami Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Doakan Mudah-mudahan Teman-teman Semuanya Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Yang Tidak Gampang Hilang Yang Tidak Gampang Hilang Bisa Bermanfaat Bagi Kehidupan Sekarang Maupun Kehidupan Pada Masa Yang Akan Datang Ketika Dewasa Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Ada Kekeliruan Baik Dalam Menghitung Maupun Dalam Berucap Saya Mohon Maaf Sampai Jumpa Lagi Pada Video Pembahasan Soal Yang Lainnya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh